Dialog bersama mahasiswa atau diagram diinisiasi oleh Polres Madiun Kota di Gedung Kompol Sunario. Dialog secara sederhana dengan para pemuda ini untuk menjaring aspirasi sekaligus membahas perkembangan COVID-19. Polres Madiun Kota menilai peran aktif mahasiswa sangat penting dalam penanganan COVID-19. AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, Kapolres Madiun Kota mengatakan, berbagai masukan positif dari para mahasiswa akan ditindaklanjuti. Salah satunya terkait vaksinasi yang dimungkinkan dilaksanakan di kampus-kampus. Hal itu agar para mahasiswa secara keseluruhan dapat menerima vaksinasi. Belakangan ini varian Omikron masih terus menjadikan penambahan COVID-19 bertambah. Angka COVID termasuk di Kota Madiun, maka kita diskusikan sama adik-adik. Tadi ada beberapa masukan, bagus. Adik-adik ingin ikut di lapangan. Tapi kami sarankan pada saat kami melakukan justisi, adik-adik bagi masker. Jadi kelihatan kolaborasinya seperti itu. Ataupun sekarang sudah mulai mahasiswa dari luar Kota Madiun sudah masuk, karena vaksin mereka belum dapat informasi akan dilakukan vaksin booster di kampus-kampus. Ada permintaan dan kita akan laksanakan kembali seperti hal hari-hari sebelumnya atau waktu-waktu sebelumnya yang sudah kita laksanakan di kampus-kampus. Itu beberapa masukan juga. Ada juga yang mengajak adik-adik tadi bersama membuat video kreatif tentang bagaimana edukasi kepada masyarakat. Ini hal yang bagus, masukan dari adik-adik mahasiswa bagus, sehingga kita akan agendakan untuk pelaksanaan ke depannya. Dialog dengan elemen masyarakat rutin dilaksanakan Polres Madiun Kota. Hal itu bertujuan untuk lebih mensinergikan jajaran kepolisian dengan masyarakat.